Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Saya Suratman MPD, Kepala SMP Negeri 38 Kota Bandung Sebagai Sekolah Penggerak Angkatan Pertama Pada kesempatan kali ini akan memaparkan praktek baik Peran MGMP dalam implementasi kurikulum merdeka Pelaksanaan kegiatan pembelajaran masih bersifat klasikal Dengan menggunakan metode ceramah dan pembelajaran berpusat pada guru Serta belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif Guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran Disebabkan sarana-prasarana yang terbatas Kurangnya penggunaan media interaktif yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi Serta dapat menarik minat belajar selama kegiatan pembelajaran berlangsung Kurangnya pengetahuan guru terhadap teknologi dan inovasi pembelajaran Kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar Bagaimana ya pembelajaran supaya bisa menyenangkan? Kenapa Pak? Bingung Bu, gimana caranya membuat pembelajaran menyenangkan? Tenang Pak, kita kan akan ada IHT tentang pembelajaran yang menyenangkan Hayu Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan Dan bermakna bagi peserta didik SMPN 38 Bandung melakukan upaya mengoptimalkan komunitas belajar Dengan belajar bersama-sama dalam forum MGMP Sekolah Dalam forum MGMP Sekolah Guru belajar dan mendiskusikan materi-materi yang ada di PMM antara lain Menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan modul pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik Dan menyusun skenario kegiatan pembelajaran yang runut sesuai dengan model yang dipakai Menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD yang interaktif dan menarik Sehingga peserta didik berminat untuk membaca dan menyelesaikan permasalahan yang tertuang di dalam LKPD tersebut Membuat media pembelajaran interaktif yang dapat menarik minat dan memotivasi peserta didik saat kegiatan pembelajaran berlangsung Serta dapat membantu peserta didik untuk memahami materi yang sedang berlangsung Menyusun bahan ajar yang menarik dan interaktif Bahan ajar dibuat semenarik mungkin agar peserta didik tertarik untuk membaca dan memudahkan peserta didik dalam mencari informasi tentang materi yang dipelajari Serta melalui MGMP sekolah para guru menyusun asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik Banyak manfaat yang didapat oleh para guru setelah belajar bersama dalam forum MGMP sekolah Proses pembelajaran menjadi menyenangkan bagi peserta didik Karena pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan peserta didik Siswa aktif dalam diskusi kelompok dan guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran Kendala yang kami hadapi dalam implementasi kurikulum merdeka Alhamdulillah dapat kami atasi melalui MGMP sekolah Dalam kegiatan MGMP sekolah kami dapat mengoptimalkan PMM yang menjadi gambaran dalam implementasi kurikulum merdeka Demikian paparan peran MGMP dalam implementasi kurikulum merdeka Semoga bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sehat dan tetap bahagia Terima kasih Terima kasih Terima kasih